Masmur 91 ayat 1 sampai 16 Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermawang dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jahat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk Dengan kepatnya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindungi Kesetiaannya ialah penusai dan pagar tembok, engkau tak usah takut terhadap kedah syaitan malam Terhadap ana yang terbang di waktu sihir, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Malah petaka tidak akan menimpakamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada gemahmu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakinu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia Dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku Halo semuanya, saya Irindu mau menyapa jemaat yang saya kasihi di sisi cijantung Dan seluruh pendengar dari Impact Music dimanapun anda berada Hari ini kami sedang melakukan ibadah online Dimana tujuannya anda yang sedang bekerja Mungkin ada yang sedang menyetir, ada yang sedang masak Atau sedang apapun juga Yuk kita gabung sama-sama di ibadah online ini Dengan tujuannya kita boleh berkumpul bersama-sama menikmati hadirat Tuhan Jangan memilih khawatir, jangan memilih takut Tapi pilihlah Tuhan Tuhan hadir saat ini dan kita mau menembah Tuhan Mari sama-sama kita mau naikkan tujian Kita mau lihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap setia Apapun yang terjadi dalam keadaan kita hari-hari ini Mungkin situasi dunia ini sedang berantakan Sedang tidak menentu Tapi kita mau pilih Kita mau lihat kesetiaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita 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 Kau setia, kau setia, kau mulia Kau setia, kau mulia Bapak kau setia Terima kasih Tuhan Yesus Kesetiaanmu lebih dari hidup kami Dan kebaikanmu yang nyata Tuhan sudah limpahkan atas kehidupan kami Biar pagi hari ini Tuhan Engkau nyatakan kemenangan Engkau nyatakan kebenaran Sebab kebenaran Tuhan lah Yang menjadikan kami orang-orang Yang lebih daripada kemenangan Yang siap mendengarkan firman Tuhan Sama-sama katakan Amin Pagi semuanya Apa kabar? Luar biasa ini pertama kalinya Saya juga khotbah online ya Aduh ya Saudara hari ini saya mau bicara Tentang sebuah kata itu badai Katakan badai Sekasih tema Jangan takut menghadapi badai Hari-hari ini belakangan ini Orang begitu banyak yang takut Keadaan menjadi mencekam Perekonomian juga menjadi turun Gara-gara namanya virus Corona Covid-19 saudara Saya juga herannya Kenapa kok nama virusnya Corona gitu Coba kalau nama virusnya Kojesen Pasti menebar kebaikan Menebar ketampanan Dan membawa hadirat Tuhan Kenapa namanya Corona Mendingan burona Kasih makanan Jadi kembali lagi Dan saudara banyak orang Menjadi khawatir Menjadi takut Dan juga banyak yang Stok makanan di rumah Berlebihan Dan akhirnya juga banyak yang Menggosipkan yang gak benar Jadi hoak dimana-mana Menebarkan namanya apa Ketakutan dimana-mana Nah saudara Hari ini kita akan belajar Jangan takut menghadapi badai Badai Nah saudara Tidak ada seorang pun manusia Yang kebal Dari namanya badai Sifat badai Beda sama sifat manusia Kalau manusia mungkin Bisa pilih makanan Saya mau makanan yang asin Saya mau makanan yang Enak-enak Yang mahal Atau yang murah Kayak di warteg Segala macemnya Dan badai juga Bukan seperti manusia Yang gampang pilih pacar Saya mau pilih yang kebewokan Kayak kamu lucu gitu Mengemaskan gitu ya Atau mau pilih kayak Pak Albert Yang gemuk-gemuk Lucu kayak kumpu panda Atau mau pilih kayak Kekoko Ryan Ganteng kayak Superman Gak bisa Badai itu bisa Menerjang siapapun Juga Dia tidak memilih loh Mau miskin kek Mau kaya kek Mau ganteng Mau jelek Semua dihajar Dan hari ini Virus corona itu Mewabah di seluruh dunia Saudara Amin Wah langsung dibilang amin ya Nah Saudara Bagaimana Kita Menghadapi Namanya Badai seperti ini ya Coba ngomong sama kiri-kanannya Jangan takut Jangan takut Jangan takutnya ya Nah Saudara saya ingat ya Dua tahun lalu Daerah Banten kan terkena Namanya tsunami ya Ingat gak Tsunami Dan setelah selesai tsunami Waktu itu saya berkunjung Ke Tanjung Lesung Banten dan Anyar Dimana saya Waktu naik mobil Saya cukup shock juga ya Keadaannya cukup parah Tapi yang bikin saya tergelitik Adalah gini Itu kan rumah Berjajar semua Dengan Yang dihajar juga Dengan ombak yang sama gitu Tapi gak semua rumah itu Rubuh Enggak Ada yang rumah tetap Koko berdiri Ada juga rumah yang rubuh Saya mulai berpikir Kok ada yang rubuh Ada yang gak rubuh Berarti Ada Jawabannya Apa jawabannya Ini kuncinya Yuk semua buka firman Tuhan Semua bawa handphone suci Ayo pinter Buka handphone sucinya Sekarang jamannya online bro Matius 7 Ayat 24 Sampai ke 27 Yuk kita baca bersama-sama Satu Dua Tiga Setiap orang Yang mendengar perkataanku ini Dan melakukannya Ia sama dengan orang Yang bijaksana Yang mendekat rumahnya Di atas batu Kemudian Kemudian turunlah hujan Dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Tetapi rumah itu Tidak rubuh Sebab didirikannya di atas batu Tetapi setiap orang Yang mendengar perkataanku ini Dan tidak melakukannya Ia sama dengan orang bodoh Yang mendirikannya rumahnya di atas pasir Kemudian turunlah hujan Dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Sehingga rubuhlah rumah itu Dan hebatlah kerusahaannya Nah Jadi saudara Rumah-rumah yang bertahan Pasti dibangun dengan fondasi Dan bahan bangunan yang ekselen Dan dikerjakan dengan benar Sementara rumah yang hancur Itu dibangun dengan fondasi Dan bahan bangunannya asal-asalan Betul gak? Makanya yang dibangun dengan asal-asalan Yang dikerjakan dengan asal-asalan Pasti rubuh sama Waktu kita melayani Tuhan Waktu kita bekerja dalam hidup ini Kalau asal-asalan Pasti tidak maksimal Yang setuju katakan amin Nah Kalau kita aplikasikan dengan Kedupan rohani kita saudara Banyak orang yang mengaku dirinya Kristen Siapa disini orang Kristen? Saya ya Ada orang disebut Kristen Yang disebut orang yang dibangun di atas batu Adalah orang Kristen Yang mendengar firman Tuhan Tapi melaku Melakukannya Pasti orang kuat Tapi kalau orang Kristen Yang katanya disebut Kristen Cuma mendengarkan firman Tuhan Tapi tidak pernah melakukannya Itu sama saja Membangun iman di atas pasir Waktu ada badai seperti ini Wah takut Kuatir Stres Syok Apalagi gak punya uang Udah gak punya uang Yang tambah stres Betul gak? Makanya jadilah Kristen Yang imannya Dibangun di atas batu Nah Saya kemarin berpikir Kenapa ya dalam hidup ini Tuhan izinkan ada badai kehidupan Kalau menurut Feran Kenapa Feran? Supaya kita bertumbuh Makin kuat Kalau Feran ini jawabannya Udah jawaban pendeta Coba Kalau yang bewok Siapa namanya ini? Bram Bram kenapa baik yang bewokan ya? Kamu siapa? Aneh Ryan ku bewokan ya? Bram Kenapa Bram? Kenapa Tuhan izinkan Ada badai dalam kehidupan Biar punya kuncian Kalau bukan ada badai Kuncian Kuncian apa ya? Apa tuh kuncian? Kuncian Kuncian Kamu orang Jawa ya? Orang Jawa ya? Oh Jawa Batak ya? Ya Dua-duanya jawabannya benar Gak ada yang salah ya Gini Pertama nih Kenapa Tuhan izinkan Ada Namanya badai kehidupan Yuk kita baca 1 Korintus 10 ayat 13 Pencobaan-pencobaan Yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan Biasa Yang tidak melebihi Kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu Ia tidak akan Membiarkanmu Dicobai Melampaui kekuatanmu Pada waktu Kamu dicobai Ia akan memberikan Kepadamu Jalan keluar Sehingga kamu dapat Menang Menanggungnya Nah saudara Pertama Kenapa Tuhan izinkan Ada namanya Badai Pertama Supaya apa? Kita ini di uji Apakah hidup kita Hidup dalam firman Atau hidup kita Tidak hidup dalam firman Itu udah paling keliatan Buah-buahnya Kalau orang baca firman Tuhan setiap hari Punya saat teduh Punya jam worship Sama Tuhan Waktu ada badai Dia tidak akan mudah khawatir Kita boleh khawatir Tapi tidak tinggal Dalam kekhawatiran Waktu kita mengatip firman Oh iya Roma 8 Ayat 28 berkata Alat turu bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatang kebaikan Berarti kalau ada badai corona Ada kebaikan Tuhan Kenapa? Kenapa saudara? Dengan ada badai ini Kita bisa mengukur Oh iya ya Saya ternyata hidup saya Semakin hari melekat dengan Tuhan Berarti apa? Kualitas iman kita di Di uji Nah Yang kedua saudara Kita akan belajar Dengan ada badainya Kita akan menentukan Kita ini Raja Wali Atau kita ini tiram Kenapa? Saya bilang tiram sama Raja Wali Tiram itu hidupnya santai Cuma celangap Ada badai Nggak ada badai Celangap Coba kamu celangap Masuk angin nggak? Masuk angin Tapi Raja Wali beda loh Raja Wali nih Saya buktikan Raja Wali Apa hebatnya? Yuk kita buka Yesaya 40 Ayat 31 Tetapi orang-orang Yang menentukan Tuhan Mendapatkan kekuatan yang baru Mereka seumpama Raja Wali Yang naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari Dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan Dan tidak menjadi Lelah Burung Raja Wali Adalah sejenis burung yang unik Burung ini Tidak pernah takut Dengan namanya Badai Kalau burung lain Kalau ada badai Dia akan sembunyi Dia akan namanya Belar Sudara Tapi burung yang satu ini Kalau dia Ada badai Dia hadapi Nah sekarang kita sedang menghadapi Sebuah badai Nggak gampang-gampang Nggak mudah ini Sampai mau di lockdown lah Banyak berita segala macam Wah katanya Kedepannya nggak gampang Belum ada obatnya Segala macam Kalau kita terus stres Makin hal sepertinya Sudara Sudara akan menjadi burung lain Yang lari ketakutan Lebih baik kita hadapi Kenapa? Kita ini orang percaya Orang yang mengenal Yesus Kalau kita berjalan dengan Tuhan Apapun kegelapan malam Apapun panah di siang hari Walaupun penyakit sampar Itu akan di Halaukannya Sekalipun mungkin kita terkena corona Sudara jangan takut Ada janji Tuhan Yang akan meluputkan kita Dan menyembuhkan kita Sudara amin Nah saya ingat sama Ayub 21 Ayat 18 Mereka menjadi seperti Jerami di depan angin Seperti sekam Yang diterbangkan oleh badai Tau sekam nggak? Tau sekam nggak? Apa sekam? Nggak tahu Tau sekam nggak? Sekam? Nggak tau sekam? Sekam bukan bekam Bukan bekam Bekam mah ini Atau buat masuk angin Apa sekam? Iya betul Ini sawah-sawah Jadi kalau padi udah menguning Kan ada Itu loh Bilur padinya kan Eh kok bilur sih? Bilur Bulir Bulir Maklumlah Cina Amerika Beda dukir Kalau bulur dicabut Itu sisanya namanya Sekam Jadi gini Jangan jadi Kristen Sekam Yang nggak ada bobotnya Nggak ada nilainya Ke gereja mah rajin Pelayanan mah rajin Tapi Waktu ada badai Lari pontang-panting Itu namanya Sekam Tidak bernilai Nah Melalui kota hari ini Saya mau ngajak seluruh jemaah Tuhan Dimana Anda berada Jangan takut Jangan panik Tuhan beserta Kita Saudara khawatir mau ngapain Tidak menambah sehasta Apapun dalam hidup ini Lebih baik kita Berdoa Berjaga-jaga Kita Ini buat saya sih pribadi ya Bukannya nyombong nih Sibuk pelayanan Terus menerus Keveran kan sibuk pelayanan ya Waktu-waktu Sepertinya adalah Waktu-waktu yang baik Sebenarnya buat saya Buat apa Buat kumpul sama keluarga Lebih deket lagi Bisa ketemu sama Bawah saya Di impact musik Kan kita jarang ketemu Kita berdua kan Kita teletabi sodara Udah lama Kalau nggak ketemu Itu bawahnya kangen Dengan keadaan seperti ini Yang Tiga minggu Nggak pelayanan Saya bisa ketemu Saya bisa rekaman Saya bisa bikin lagu baru Dan segala macamnya Itu Jadi jangan pernah berpikir Bahwa Kalau udah begini Udah dium Banyak hal yang bisa kita kerjakan Dalam hidup ini Amin Di tengah-tengah badai Pasti ada peluang Di tengah-tengah badai Pasti ada berkat Yuk Kita lakukan sebuah pujian Musim akan selalu berganti Kasih Tuhan tetap abad Tak akan berubah Sampai selamanya Ku tetap percaya Ku yakin Tuhan Memberkat ini Ku yakin Tuhan Melindungi Ingat sodara Berundi udara Tuhan pelihara Kerana kasihnya Percayalah Tuhan Tuhan selalu Mengolongku Selalu Menjadaku Selalu di rambutku Menjadaku Tak akan terjatuh Tak akan terjatuh Tak akan terjatuh Tanpa sejimu Berjalan Tuhan selalu Mengolongku Selalu Menjadaku Dia Mengenjadaku Dia Mengenjadaku Sejimu Sejimu Menjadaku Tuhan selalu Menolongku Selalu 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 Menjadaku Selalu Di rambutku Tak akan terjatuh Tanpa seizin Tuhan selalu Menolakku Selalu Mencanggapku Dia menegangkanku Dan meneranku Seumur hidupku Dia menyerangkanku Dan melihatanku Seumur hidupku Dia menyerangkanku Dan melihatanku Seumur hidupku Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Ambamu selesai berbicara Tuhan Dengan firmanmu yang hidup ini Boleh hidup Boleh hidup Terima kasih 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 Waktu-waktu seperti ini Dalam nama Tuhan Yesus Amen Kuatkan jiwaku Kuatkan berdihim Di tengah badan Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanpun Kuatkan bertahan Karena Yesus Selalu berdapat Karena Yesus Selalu berdapat Karena Yesus Selalu berdapat Hidupku Selalu berdapat Selalu berdapat